Setelah timnas U23 Indonesia kalah melawan Uzbekistan 2-0 Lalu kalah juga melawan Irak ya 21 Dan nanti pada tanggal 9 Mei Indonesia akan berlaga lagi bertanding lagi Melawan timnas Junia untuk memperbutkan tiket Olimpiade Paris Nah bersama gue nih pengamat-pengamat dari partai gelombang rakyat Indonesia Masya Allah, Tabaraka Allah, sorry ye Mana ada partai yang seseru ini Bang Fadri Sorry ye, menang nih presiden Jadi gimana tanggapan dari abang-abangku Menurut gue secara keseluruhan baik lawan Uzbekistan Terus kita lawan Irak Lawan Uzbekistan memang ada penurunan performa tentunya Menurut gue ya Mungkin gue gak tau memang salah faktor utamanya itu apa gitu kan Mungkin bisa jadi karena memang kita baru pertama kali masuk semifinal Terus kita gugup Tapi mungkin ada faktor-faktor yang lain Ya kita gak memungkiri itu Tapi yang jelas Secara keseluruhan permain lawan Uzbekistan Gue ngeliatnya menurun ya Dari sisi ball possession terus Shoot on target kita yang cuma 4 berbanding 22 atau 23 waktu itu Terus ball possession kita yang jauh Gue ngerasanya permainan kita itu gak berkembang gitu Mungkin di sisi lain memang Uzbekistan Kalau kita ngomong dari level permainan Memang dia Stabil aja Bukan dia secara level itu di atas kita Memang seber satu level di atas kita Cuma dengan track record kita yang bisa mengalahkan Australia Kita bisa mengalahkan Korea Korea selatan Betul kan Kita jadi gak ngerasa bahwa Semua tim itu memang punya peluang yang sama Tapi memang waktu lawan Uzbekistan kemarin Gue ngeliatnya gak berkembang Marcelino yang menjadi tumpuan penyerangan Sama Witan juga Gak berkembang gitu Strike loh gak main ya Strike waktu kan kartu merah kan Diganti sama yang Sananta Ya pada akhirnya dengan Dan juga ditambah satu lagi Kartu merahnya Rizky Rido ya Wah yang gak sengaja Yang gak sengaja Itu clear bola sebenarnya Tapi ya apa boleh buat Mungkin wasit dilihat dari sisi lain Ya itu masih bisa memang Masih bisa kita perdebatkan Tapi kalau kita lihat dari sisi penilaian wasit Mungkin wasit punya penilaian lain Kita harus hormati itu Pilih jelas Uzbekistan sudah menang 2-0 Lawan Irak Waktu itu kemarin kita kalah juga 2-1 2-1 Walaupun memang dari segi permainan Uzbekistan dan Irak Itu kita dari Irak ya Ada sedikit meningkatan gitu Cuma salah Menurut gue Walaupun tidak di top perform Ketika melawan Australia dan Korea Selatan Terutama Gue ngeliatnya di sisi belakang Ketika absennya Rizky Rido ini Konsentrasi lini belakangnya itu kurang mantep lah Termasuk dari keeper kita sendiri nih Menurut gue Ernando Ari itu beberapa kali fatal ya Melakukan kesalahan Dia keluar Dia keluar Terus tapi dia gak dapat bola Padahal kan kalau Rumusnya keeper Ketika dia memutuskan buat keluar Dia harus dapat bola Tapi secara keseluruhan Kita harus tetap Kasih semangat Buat tim Nas U23 kita Tinggal langkah terakhir Lawan Junya nanti Tanggal 9 Mei Mudah-mudahan Kita bisa menang dan lolos ke Olimpia de Paris Nah itu juga yang diharapkan juga oleh Masyarakat Indonesia Dan bahkan Dari pemain Irak juga berharap Indonesia lolos Biar ada 4 wakil Wakil Asia Dan pelatih dari Irak juga Cukup mengapresiasi ya Dari permainan Indonesia yang Lumayan meningkat Pada akhirnya di Piala Asia Nah kalau Andon sendiri gimana dong? Kalau ngeliat lawan Uzbekistan tuh Kelihatan banget gugup pemain-pemain gitu Gugup? Gugup? Grogi Grogi Itu tuh kayak mental tuh Jatuh banget gitu Selain Faktornya banyak sih Yang bikin mereka Jadi gugup Grogi gitu Salah satu faktornya itu Kayak ada beban di pundak mereka tuh Dari dukungan Masyarakat Indonesia sendiri Atmosfer dukungan Jadi Berharap besar Jadi tuh Masyarakat Indonesia Menaruh harapan kepada mereka gitu Agar Sepak bola di Indonesia Levelnya lebih Meningkat lagi Meningkat lagi gitu Tapi Ini patut diapresiasi Masuknya Indonesia di semifinal Piala Asia itu Menurut gue Udah cukup bagus banget Gitu Dengan julukan tim underdog ya Tapi udah bisa sampai semifinal tuh udah Pencapaian yang luar biasa Itu kalau di Piala Dunia tuh Maroko Maroko Statusnya debutannya Marokonya Marokonya Asia Iya Asia Betul 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 Dari Uzbek itu Kita belajar kalau Jangan Apa ya Boleh Euphoria Cuma Ya Jangan terlalu Apa ya Jadi Bikin beban ke Pemain Pemain Kita tahu Sendiri kan Supporter kita Memang Antusiasnya tuh Di bola sangat tinggi gitu Tapi dengan Antusiasnya itu Apa ya Teman-teman Di timnas itu Jadi Grogi Gugup gitu Apalagi serangan-serangan Dari netizen Indonesia kan Kalau kalah Wah Luar biasa Katanya Indonesia Kalau menang Nanti jadi bintang iklan Biasanya gitu sih Karena storynya Kalau menang Jadi bintang iklan Tapi kan apapun itu Kalau nampakkan positif Oke aja Ya kan Ya Gak masalah Selama dia tidak menganggung karir utamanya Betul sekali Selain Apa namanya Mereka pasti semangat kan Didukung oleh Masyarakat Indonesia Yang jumlahnya 275 juta Kurang lebih Ya Kurang lebih Itu mereka Pasti Ya bikin gugup Gitu Apalagi dia Baru pertama kali Manggung di Piala Asia Di semifinal Gitu kan Kalau lawan Irak itu Permainan Indonesia Menurut gue Lebih Bagus Daripada Lawan Uzbekistan Mungkin dukungannya berkurang Gak pada saat itu Iya Bisa Jadi Bebannya Bebannya berkurang Kalau dukungannya sama Kalau bebannya mungkin Soalnya Pas gue lanjut sosial media Lalu ini Input Nobar Udah gak banyak lagi Iya Biasanya Pejabat-pejabat gitu kan Pada nembelin Foto-fotonya Nobar Nobar Ini kayaknya Kok kurang Gak ngerti sih Itu maksud dan tujuannya apa Pemain sama pejabatnya Gini pejabatnya Fotonya Iya Malah pemainnya gak ada Iya Lanjut Kalau lawan Irak Permainnya lepas Gitu Terlihat dari Serangan-serangan Indonesia Banyak peluang Yang diciptakan oleh Lini depan Timnas ya Itu lebih Bisa dibilang Indonesia Mendominasi Lawan Irak itu Tapi emang Kalah beruntung Kalah beruntung Iya Karena Kalau dilihat Sepanjang laga itu kan 90 menit Berakhir dengan Satu sama kan Iya Satu sama Terus akhirnya Perpanyakan waktu 15 kali 2 kali Dan akhirnya Indonesia kehilangan Fokus disitu Jadilah Bobolan Iya kan Jadi 2-1 Sampai akhir laga Akhirnya Indonesia Bisa dibilang menyerah Lawan Irak Irak Akhirnya gitu Dan akhirnya membawa kita Untuk masuk Playoff Di Apa namanya Olympia de Paris Lawannya Guenia Itu Wah Dari segi peringkat aja kan Guenia sendiri Jadi di Viva itu Peringkat 76 Kalau gak salah 76 Indonesia 134 Secara level Peringkat di Viva aja Keliatannya Jauh kan Jauh Terus Apalagi Pemain-pemain Guenia ini Yang U23 itu Banyak juga Yang berlagak Di Eropa Itu Apa ya Suatu ujian Berat lah Buat timnas Indonesia Untuk masuk ke Olympia de Paris Iya Tapi ya balik lagi kan Semua Tergantung Daripada mental ya Mental Sama ingat Bola itu bundar Nah Biasakan nonton Sampai selesai Mungkin ada pesan Buat yang nonton Sampai selesai Salah mati di TV ya Ada juga nih Yang menarik Ini jangan-jangan Gara-gara Gua nobar kali ya Indonesia kalah ya Kemarin juga banyak Kalau pas nobar kan Ada Rasa bersangat Kok Indonesia Gua tonton Mainnya begini aja Gitu-gitu Kacenya bagus Gitu-gitu Lu baru pernah nonton Gitu kan Gak nonton dari awal Gitu kan Emang Kalau dari awal Kita lihat sendiri kan Pemain Indonesia itu Wah keren banget Gitu Wah Udah kelas Eropa lah Kalau menurut Iya Nah jatuhnya memang Pas lawan Uzbek itu Semifinal Makanya orang-orang yang baru Nonton gitu kan Itu Katanya Indonesia bagus Kok masih kayak gini aja Kayak resep pabrik Jatuhnya gitu kan Kita nonton dari awal juga ya Apa ya Merasa juga kan Ini setelan pabrik ini Iya Kok jadi begini Mainnya gitu Tapi ya begitulah ya Apa namanya Netizen menilai Iya Unik-unik Tapi ya Kita senang lah Karena pada akhirnya kan Atmosfer sepak bola Indonesia Kan tumbuh kembali Iya Dan dampaknya juga oke Iya kan Pada akhirnya PSSI juga Lebih apa namanya Lebih care lagi nih Kepada sepak bola Indonesia Ya kan ke depannya Ya sepak bola Indonesia Semakin maju lah Semakin jaya lah Amin Amin Peringkatnya juga Dari 100 besar ya Seharusnya sih bisa lah ya 10 besar Bisa 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 Sayangnya kan PLA Asia U23 kemarinnya kan Bukan kalender FIFA ya Iya Mungkin kalau udah kalender FIFA Mungkin peringkat kita udah Udah naik Udah naik jauh Bisa jadi Mas sayangnya memang Karena bukan kalender FIFA Tapi tetap menjadi Ajang resmi bergensi Di tingkat Asia Karena kan yang lolos-lolos ini Akan mewakili Benuanya Ke Olimpiade Walaupun pada akhirnya Kita lihat Lawan Uzbekistan Dengan pressure Dan permainan bagusnya Usbekistan Ya walaupun Secara permainan Pemain Uzbekistan Finishingnya Sebenernya gak bagus-bagus Amat juga Banyak sialnya sih Karena banyak Ngebetul Setiang diri Berapa kali itu Kita banyak diserang Kita gak berkembang Tapi pemain Uzbekistan juga Iya Itu yang gak bisa dimanfaatkan Timnas Itu juga yang Apa namanya Ferrari ngegole Itu mental juga langsung Berubah Dari diserang Dari serirang Terus Tiba-tiba Dapat Dapat counter attack Kita serang Dari lemparan Kalau gak salah Lemparan Lemparan Keputusan Tapi itu harusnya Gola atau gak Kalau dilihat dari sisi Far kan Kan kita ngomongnya Sisi Far Karena lumayan rame tuh Menarik tuh Gue juga pas melihatnya juga Ada beberapa tanggapan ya Kayak Coach Justin juga bilang Ya kalau ngeliatnya dari sisi ya Ini oke offset Kalau dari sisi Sisi ini gak offset Tapi harus adalah tarik garis dong Pada saat itu Wasid ambil keputusan Sampai pada saat itu Enggak Itu gimana Iya kan Ya karena kan begini ya Sepak bola sekarang kan Sudah sampai Kita sudah sampai pakai Far Teknologi Far Artinya kan Dan wasid pada saat itu Mengambil keputusan juga Sudah melihat Far Walaupun memang banyak kontroversi Banyak yang bisa kita perdebatkan juga Disitu Akhirnya Setelah wasid melihat teknologi Far itu Dia memutuskan untuk tidak gol Ya itu menjadi keputusan wasid Ya kita harus selamat Karena keputusan wasid Gak bisa diganggugat Ia akan hakim lapangan Sudah mengikat Kalau udah tiupulu itu Sudah mengikat Sudah mengikat Nah itu apa ya Untuk supaya Mungkin ada masukan Atau tambahan nih Supaya mental kita tetap stabil Di saat misalnya ketemu Sama negara lain Tapi memiliki kejadian sama itu Kira-kira harus gimana tuh kita Ya intinya Harus berpikir positif dulu Bang Fajri Bahwa Kalau kata Evan Dimas Cuma Tuhan yang kita takutin Gitu kan Bener dong Karena semua Yang namanya bola Lo main di lapangan bola yang sama Menggunakan bola yang sama Jumlah pemainnya sama Iya kan Harusnya Apa ya Kayak Kita semua sama gitu Kita main untuk menang gitu Tujuannya tuh untuk menang Jadi selalu berpikir positif aja Untuk Berpikir positif Ya itu apa namanya di anulirnya Yang tadinya goal Jadinya tidak goal Karena offset Yang kedua kan Itu clear Dari Rizky Ridho Yang pada akhirnya menghasilkan kartu merah Ya kan Pada akhirnya kan kalau gak salah PSSI juga melayangkan gugatan ya Protes ya Protes Nah itu gimana tuh Kira-kira tanggapannya Iya Kalau kita ngomongin keputusan wasit Pada lawan Uzbekistan ya Memang gak semua keputusan wasit itu Artinya banyak memang dari keputusan wasit Yang masih kita bisa perdebatkan ya Soal misalkan kartu merahnya Rizky Ridho Dan beberapa momen yang Gue lihat pas pertandingan itu Wasit itu tiba-tiba new fluid Sehingga pemain kita hilang fokus Itu yang menurut gue Bisa kita perdebatkan secara Secara baik Karena memang dari Segi Apa namanya Keputusan-keputusan itu Justru Ada keputusan yang Banyak merugikan kita Walaupun memang ada keputusan-keputusan juga yang tepat ya Karena dia kan Mungkin sudah melihat Far Ya itu kan Bagian dari Kemajuan teknologi sepak bola gitu Artinya kalau sudah melihat Far Dia sudah bikin keputusan Ya berarti kan Dan Far itu kan pasti diulang-ulang Secara penayangan kan Artinya dia sudah beberapa kali melihat Pengulangan Gambar Lalu diambil keputusan Ya kita hormat itu Sudah lupakan Lawan Uzbekistan Sekarang kita ada Tim yang akan Dilawan selanjutnya itu kan Genia ya Genia Itu Ini antara Apa namanya Penentuan lah ya Pertandingan penentuan Untuk kita bisa berlagak di Olimpiade Paris ya Iya Lawan Genia Ini menurut gue Harus jadi momentum sih Buat timnas Indonesia Agar Apa ya Sepak bola Indonesia bisa Jauh lebih berkembang Lawan Genia Harusnya Indonesia bisa menang sih Harus 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 bisa menang Ya kita sih berharap ya Strategi sentai yang itu Jitu nih Berasal lawan Genia Ya kan Kalau terkait fisik itu kan Salah satu faktor ya Untuk menentukan kemenangan Masih banyak faktor-faktor lain Untuk kita tetap bisa berhasil menang Siapapun itu lawannya Ya gitu Nah Kalau dari segi pemain Persiapan lawan Genia Kan ada beberapa tuh yang gak main kan Iya Ya Justin, Hapner Hapner Sudah dipanggil pulang ke timnya Iya itu bahkan Dari Deskiriodo masih belum bisa main Iya dari Madajemen kita masih nego kan Sama timnya Hapner Nah itu gimana tuh Ini lumayan juga nih Dua sosok orang ini nih Penting banget nih Di lini belakang kita Kalau kita liat-lini belakang Kan ada sekirado Masih kena Kartu merah Aku mulai Hapner lagi Kalau gak salah Kita udah manggil Si Erkan Bagot Erkan Bagot sama Dewangga Iya artinya Secara Permainan Kita gak perlu khawatir banget lah Karena Kita punya pemain yang mentalnya juga gak kalah Dewangga kita tahu cara mainnya Terus Erkan Bagot Sekarang dia ada di Main di East Beach Iya apa East Beach Stone ya Ipswich Town Ya itulah Susah banget emang namanya Dan baru berhasil Masuk ke IPL Dan kalau Apa namanya Erkan Bagot main Jadi orang pertama Indonesia yang main di IPL Keren banget Ngeri Nah kemarin aja tuh sempet loh Apa namanya Mancini ya Ya Mancini Udah nyatet-nyatet tuh Beberapa paman-paman Indonesia tuh Sampai Marcelino udah dicatet tuh Itu gimana tuh Kayak asik juga tuh Mancini ya kan Nonton sampai nyatet-nyatet Kalau Mancini Nonton Rizky Ridho Mungkin dicatet juga Rizky Ridho Ya iya bener Bisa jadi Kan baru nonton Pas lawan Irak tuh Ya Mancini nya Betul-betul Nah itu gimana tuh Masa pelatih Sekelas Mancini Kita tau dong Artinya kan Emang sepak bola Indonesia Lagi berkembang pesat Lagi diperhatiin juga ya Iya Lagi diperhatiin Karena Pemain-pemain kita Bagus-bagus kok Banyak yang bagus Pemain Indonesia Talenta-talenta Sepak bola Indonesia Itu banyak yang bagus Tapi Balik lagi Ke PSSI Bisa gak Dari Ngelola itu Dari usia dini Harusnya kan Banyak Apa namanya Kompetisi-kompetisi Di level usia dini Terus Apa namanya Sekolah-sekolah Sepak bola Terus Ya dari Apa namanya Turnamen-turnamen Antar sekolah Menyaring bibit-bibit Pemain sepak bola Dari situ Apakah PSSI bisa menjalankan itu Kalau Merawat Apa Pembinaan Sepak bola Dari usia dini Itu kan Apa yang bisa Banyak Menyaring Bibit-bibit Mudah Menimbulkan 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 dampak Baik juga Buat Indonesia Itu sendiri Karena kalau Misalnya negara kita Bermain bola di negara orang Kan Kita membawa bendera Dan mengharumkan Nama Bangsa juga Kayak gitu Kalau main di negara orang Berarti kita Statusnya jadi Pemain asing Yoi Harus lebih atas Pemain lokal Harus lebih berkelas Ya kan Harus bisa Apa namanya Menyesuaikan Berbagai macam cuaca Karena kan Kalau di Eropa Sama di Amerika Sama di Asia sendiri Kan cuacanya kan Sangat mainstream Berbeda-beda lah Bahasanya Justru kayaknya Kalau orang Indonesia Ke Eropa Dia lebih kuat Adem ya Dingin Kok gak capek Gue main Tapi kebalikan kan Kalau orang Luar ke Main ke Indonesia Coba aja Water break terus kan Aus Asli itu Harusnya bisa lebih Menyesuaikan Kalau bermain di Eropa Kan kita Baru naturalisasi Keper baru Iya Keper Siapa Tinggi banget itu orang 191 192 Itu gimana tuh Ernando Kita nih Gimana nih Kira-kira kabarnya nih Ya bagus Jadi ada persaingan Asal persaingannya Secara sehat Artinya Memotivasi Ernando Agar lebih baik lagi Soalnya kemarin Pas panggung di Eropa Itu ya itu Yang gue tonton Beberapa kali Dia ngambil keputusan Yang kurang tepat Ya kalau Menurut gue Soal keeper Kita yang baru Itu menjadi Tambahan Kedalaman Sekuat Di keeper Timnas Ya Dan menjadi Tentunya menjadi Persaingan Gitu kan Supaya Bahkan Ernando sendiri Gak takut Dia sama Kedatangan Kemain baru Kedatangan keeper Baru Buat dia Itu malah Bagus Menjadi Motivasi Dia buat Tambah Semangat Lagi Itu kan Menjadi Sinyal yang Bagus Bahwa Antara Pemain Naturalisasi Dengan pemain Asli lokal Sebenarnya Gak ada Masalah Ya gue denger juga Katanya Ya kalau bisa Bupon disini Datangin Jadi Lagi Kalau dia Berjalan Pantasan DBP Eh BNPD Pantasan DPD Udah Indonesia Langsung Uzbekistan Ya walaupun Kita kalah Tapi kita bangga Dengan forma Indonesia Apapun hasilnya Karena Gimanapun juga Perjuangan Timnas U23 Sudah membawa Indonesia Melaju ke semifinal Ya kan Dan dinobatkan Peringkat Juara 4 ya Di Piala Asia Peringkat 4 Terus kita Lawan Irak Ya walaupun Hasilnya juga Kita kalah Tapi Pelatih Irak Sudah Mengapresiasi Permain Indonesia Yang Cukup meningkat Luar biasa Udah gitu kan Penyerang Permain Irak Juga berharap Bahwa Indonesia Lolos Olimpiade Paris ya Supaya Ada 4 Perwakilan negara Dari Asia nih Untuk berlaga Di Olimpiade Paris Dan Ini yang ada Di depan mata Indonesia Lawan Guinea Perwakilan dari Afrika ya Perwakilan dari Afrika Dan Asia Akan berlaga Nanti pada tanggal 9 Mei Kita baru pertama kali Artinya belum ada Rekor pertemuan Belum ada Masih saling ngebaca nih Masih Lirati Kita juga Tenggak-tenggak Shock juga Eh musik Tenggak-tenggak Tenggak-tenggak Lari cepat Tapi ya Yang bener-bener ya Tanggal 9 Mei itu Nanti kita akan berlaga juga Dan Yang tadinya kita Dapat pengumuman Kalau itu gak disiarin Ternyata ya Akhirnya disiarin Orang-tenggak-tenggak Rekor pertemuan Yang mudah-mudahan Ya tetap Dukungan kita Sebagai anak bangsa Tetap membela Apa namanya Sepak bola Indonesia Agar terus Dukung perjuangan Tim Nas betul, jangan putus jangan patah semangat walaupun misalnya kita sudah kalah ya di semifinal di perebutan tempat ketiga tapi ya kita harus tetap ini buat sepak bola ASEAN buat kita khususnya adalah menjadi perkembangan yang luar biasa karena kan kita belum pernah masuk sampai ke semifinal di Piala Asia tiba-tiba kita lulus Piala Asia bukan dengan jalur tuan rumah terus masuk semifinal itu udah capaian itu yang harus kita apresiasi jangan lalu kalah ya pro kontra pasti adalah wajar lah jadi kok santai aja kalau level timnas kita tuh udah meningkat dari sebelumnya mungkin ini pesan terakhir untuk dukungan timnas Indonesia dari Bapati ya pesan untuk mendukung pemain kita tetap berikan pemain kita semangat terutama pemain-pemain yang ada besok melawan gini ya karena langkah terakhir kita masuk ke Olimpiade tinggal itu aja kita gak boleh patah semangat terus buat para penonton pecita sepak bola tanah air tentunya jangan memberikan hal yang negatif bahwa ketika kita sudah kalah lalu kita dihujat jangan jadi supporter kekarbitan lah bahasa kita kan jadilah supporter Indonesia kalau kata Pak Kanan nontonan jangan udah kalah terus dimatiin dunia gitu kan sampai selesai biasa kan nonton sampai selesai karena injury time itu kita gak pernah tahu apalagi selisinya baru satu kalau ada itu bisa terbalik semua artinya tetap kasih semangat tutup support doakan yang terbaik karena bagaimanapun beban berat ada di timnas kita maka itu kita ringankan dengan doa tentunya oke kalau Pak Anun jenis ya balik lagi permainan sepak bola itu ada 11 orang mereka harus bersinergi harus membangun kemistri agar kompak supaya bisa membawa Indonesia menjadi kekuatan kekuatan lima besar dunia agar sepak bola Indonesia lebih maju lagi levelnya lebih meningkat lagi semoga Indonesia bisa lolos ke Olimpiade Paris amin amin nah kalau dari gue sendiri pesannya jangan pernah merasa bersalah ketika kita mendukung timnas Indonesia ya jadikan Indonesia melalui sepak bola menjadi super power baru dunia semangat cakap selamat menikmati